Halo, gue Dipati Dalkan. Gue sudah memilih dari skrip-skrip yang masuk, dan yang gue pilih adalah Alka Villain. Cerita-cerita seperti ini jarang ada di industri kita. Setelah membaca naskah-naskah yang masuk di kompetisi ini, akhirnya saya memutuskan untuk memilih naskah yang muda yang meninggal. Saya suka naskah ini karena ada sisi komedinya, dan ada juga pesan-pesan yang sangat menyentuh, dan banyak sekali emosi di dalam naskah ini. Gue sudah memilih siapa pemenang dari skrip-skrip yang. Gue memilih karya dari Nadia Christy berjudul KALAS. Ceritanya menurut gue original, unik, menurut gue itu pakai selengkap yang harus gue mainin. Dan setelah membaca naskah-naskah yang masuk di kompetisi ini, akhirnya saya memutuskan untuk memilih naskah yang berjudul Leven Inside Cloud. Aku memilih naskah ini karena menurut aku ceritanya itu simple, dan juga banyak penonton yang bisa menikmati ini. Semoga proses editing naskahnya lancar, dan semoga film ini nanti bisa sukses juga ya. Setelah membaca naskah-naskah yang masuk di kompetisi ini, akhirnya saya memutuskan untuk memilih naskah Cherise and Rule. Saya suka naskah ini karena memiliki plot twist yang menarik, dan memang karena Cherise ini juga karakternya suka dunia fashion, di mana aku juga memiliki intresnya. Setelah aku baca semua skenario-nya, pada bagus-bagus banget, tapi aku harus memilih. Malah karena saya, menurut saya ceritanya sangat menarik, sebuah pemeriksaan misteri yang berhubungan dengan percintaan juga. Jadi semangat untuk editing naskahnya, dan semoga kita semua sukses dalam proses syuting filmnya. Dari semua naskah yang masuk, saya akhirnya memutuskan untuk memilih The Door, dari Yosef Setiawan Chayadi. Naskah ini punya karakter yang berbeda dari beberapa naskah yang saya baca. Secara genre-nya juga menarik, premis-nya juga menarik. Selamat untuk Yosef, semoga proses editingnya lancar, dan buat teman-teman yang belum berhasil masuk, tetap semangat, tetap berkarya, terus menulis, dan saya yakin suatu saat Anda akan berhasil, dan menjadi penulis, salah satu penulis kenar hebat di Indonesia.